enggak sih cuman nggak langsung ilang juga karena kayak berasa banget ya 18 hari dihajar mungkin langsung bisa ilang juga kayak putus-putus gitu jadi kita akan menjadi normal kalau Bu Jenar sama Bu Jenar kebetulan sudah merasakan tulah-tulahnya ya Bu? aku sebetulnya dari awal dari awal ketika mandiin jenazah waktu itu ya workshop bareng waktu itu break-break dulu kita nggak break jadi maghrib-maghrib itu masih pelakukan workshop itu terus akhirnya break pas break aku udah ngerasa nggak enak udah ngerasa nggak enak tapi nggak mau disugestikan sampai akhirnya ibu pemandu jenazahnya lewat aku gitu terus ngeri Astagfirullahaladzim iya kan disini ngomong begitu Astagfirullahaladzim karena aku nahan aku nahan aku diem aja astagfirullahaladzim makannya terus dia langsung baca-bacain aku muntah gue juga muntah hari itu next day nya aku muntah next day nya aku nggak bisa dateng ke workshop tapi aku sakit setelah sama gue yang so kuat 2 hari kemudian aku mau bau Alhamdulillah ya aku nggak ada yang gitu kamu nggak ngapa-ngapain soalnya aku cuma asik benerin genteng aja ya tapi aku capek banget sih ngeliat Agni ya karena kan kita selalu bareng kan kita selalu bareng ngeliat dia tuh nangis terus setiap hari terus ketakutan terus setiap hari itu rasanya kayak akhirnya yuk tidur dulu yuk istirahat dulu yuk karena kasian banget dia kalo beres tech terus ke basecamp kan biasanya kan kita nemuin di basecamp kan saya nemuin dia terus pas ngeliat dia pulang-pulang bukanya tuh udah nggak jelas aja gitu udah semerawut banyak pikiran sedih stress nangis kayak gue yuk tidur dulu santai dulu lepasin dulu lah perasaan gitu kamu tau gak kalo itu aktif? kamu tau gak kalo sebetulnya kalo dia di kamar ku dia gimana iya iya gitu dia baik-baik aja aku pernah ngeliat Agni lebih jilam yang lain jadi yang ini aku tau dia udah iya ibu sama temen-temen terdekat yang udah tau aku kalo lagi pendalaman darah ya mungkin keliatan kalo di luar keliatan a nice hole gitu tapi sebenernya kayak bukan ingin jadi a nice hole tapi kayak ya gak ada energinya aja untuk ngobrol-ngobrol but she is a nice hole wow tadi kan nyobanya yang berdua tadi sama Bu Jinar sama Karni kan juga sempat ngamuk di rock shooting kapal yang cukup aneh setelah 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 itu akhirnya akhirnya kebawah gak sih kalau ada kejadian sampai kebawah kebawah production kalau aku gak tau masih ngikut juga akhirnya sebelum kamu ya kamu duluan waktu itu waktu ADR Agni pulang terus aku ketika ADR itu aku ngeliatkan apa aja yang harus didubbing ternyata ada sholat-sholatan itu aduh gila udah lama udah lupa nih gue nih gimana tuh sholat terus aku bilang yaudah kita yang gak ngapeng dulu yang sholat terakhir lalu ketika ambil ADR yang biasa-biasa aja gak ada masalah tapi ketika yang ambil jenasa gitu kayak begitu-begitu tiba-tiba kereset-kereset lalu mic-nya mati terus ada yang matiin on-on padahal siapa sih ya ya begitulah aduh aku sekarang merinding sampe aku gini lu kok masih ngikutin ini ruwatan nih kalo kataku ah diam kau kalo aku lebih ke apa ya aku tuh anaknya sensitif tapi kayak gak mau gak mau apa ya gak mau drama juga gitu tapi setelah disini tuh yang tadinya aku lumayan kuat dan pemberani disini tuh aku jadi lebih penakut eh terus mandiin layak terus juga gak tau sebuah sedih-sedih dan jadi lebih penakut itu kalau kejadian melalui beberapa jadinya seluruh kan kalian sejadi seluruh 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 sejadiannya dia akan berpikir apa yang kita bisa bisa maksudnya maksudnya sudah sih apalagi kalo teman kalian wuuh aku sih engga yang penting kita tahu sudah niat kami semuanya baik Tidak ada maksud apa-apa Dan ya banyak meditasi Banyak tirakat Kalau aku buang Sekarang aku udah tau gimana caranya Buang-buang itu Garam-garam Garam yang gede-gede itu aku dikasih Buang Buang ke semua kamar Mandi garam Itu tuh katanya gitu Kalau aku dirupiahin sama ibuku Sampai dirupiahin Gara-gara kayak habis syuting lah Makhluk capek kan Terus yaudah Ibuku percaya ya Kalau rupiah tuh bukan cuma untuk hal-hal kerasukan aja Tapi juga untuk kesembuhan Waktu itu memang lagi sering Sehari doang rupiahnya Sehari doang terus enakan Tapi tetep insus Tapi tetep di kuburan itu gimana sendiri Itu gak enak Ditemenin sih sama Ibrahim Cuman Ibrahim lebih ditemenin nih di luar ya Iya betul Kita ngobrol dari atas dan kebawah gitu kan Kayak halo Agni gitu Iya kayak mampus loh mampus gitu Aduh Saya juga bakal begitu sih Kalau saya ada disana seneng kan Aku enggak Tapi walaupun kita syuting horror ya gimana ya Semua tempat kan pasti ada penunggunya juga gitu kan Iya betul Tapi ya kebetulan aja kita syuting film horror Tempatnya juga ya di kuburan Atau di tempat-tempat yang sudah jarang ada penghuni-nya Ya satu dua tiga gangguan sih pasti ada ya Cuman ya balik lagi ke niat kita bertiga itu baik Kita mau berkarya buat teman-teman kita juga Ini kayak ya insya Allah budi-budi terus ya Amin Saatmu sendiri itu kalau Masjidim kan tujuannya luar biasa Ada siapa? Amba Amba Apakah emang harus sampai ke psikiater gak sih buat membalikin kamu yang sebenarnya gitu gak sih? Sebenarnya Emang udah gila sih Aku apa ya Perlu banyak ngobrol sama orang sih Dan sekarang aku udah mulai nemuin metodenya gitu Gimana untuk balik ke aku ini gitu Sekedar melakuin hal-hal yang aku suka gitu Yang mekir mobil sendiri, kemudian musik, kemudian nama kucing, mabuk-mabukan ya Sama ibunya, sama ibunya Enggak guys, aku kan si kata bukaan Mabuk-mabuk kan Enggak, 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 enggak Berjada, berjada Tapi pernah sampai ke psikiater itu? Pernah sekali, cuman kayak setelah dikasih tau metodenya Jadi kayak, oh ya sekarang lebih mantep untuk melepas karakternya sendiri Akter Bill Mabit Dalam gak? Kalau di dramatisir, iya Tapi sekarang aku gak mau drama Karena film sendiri sudah drama Oke, terima kasih